What's up, Esco fans? Selamat datang di Runggore Kipadila Dan hari ini gue ada game Hales dari semifinal ke Juruwil, Jakarta Pusat Untuk kelompok umur 16 tahun Pertandingannya antara GMS melawan HTJP Jadi gue main sengaja nonton pertandingan ini Karena gue ingin lihat the 15 year old sensation Jadi ada pemain masih berlima belas tahun Tapi tingginya sudah 199 cm Yaitu Derek Michael Nah Derek Michael ini kemarin bermain untuk GMS Tapi asal sekolahnya adalah PPOP Ragunan So Derek, gue harapkan masih bisa numbuh lagi Masih berlima belas tahun Siapa tau bisa sampai 2 meter 10 Wah gak bisa 2 meter 10 sih Ini akan keren banget Karena skill setnya dia Bukan seorang center Kalau gue lihat Dia bisa bermain sebagai pemain wing Atau small forward Karena kalau gue lihat dia Ball handlingnya udah cukup oke Walaupun memang harus di asah lagi Kalau bermain di level berikutnya Cuma untuk di level yang sekarang ini Sudah mencukupi menurut gue Dan juga shootingnya Udah oke banget sih formnya Walaupun memang pasti akurasinya Masih perlu di asah lagi Tapi untuk sekarang ini menurut gue Potensinya Derek ini luar biasa sekali Dengan tingginya dia Dan juga gerakannya gak kaku sama sekali Dan kita harus kasih nickname kali ya Nicknamenya mungkin The Indo Freak kali ya Karena badannya mirip banget sama Yanis Atetekumpo sih menurut gue Tapi gue harapkan Derek bisa terus berkembang skillsnya Dan akan jadi pemain masa depan Yang luar biasa banget untuk negara Indonesia nantinya Itu untuk Derek Sekarang ada temennya Dengan jersey nomor 11 Albert kalau namanya Nah Albert ini juga point guardnya GMS Ini juga skillsnya menurut gue Sangat bagus Dia kemain mungkin jadi top scorer kali ya Di timnya Karena dia mencetak point banyak banget So Albert ini juga skillsnya Menurut gue patut diacungin jempol Lalu dari lawannya Htjp Kemainnya ada Menurut gue Pemain yang skillsnya paling bagus adalah Vio Dengan jersey nomor 5 Cuma Pas pemanasan gue liat kemain dia nembaknya bagus banget Dan shooting formnya dia bagus Karena dia seorang shooter Cuma mungkin karena kemain harus main jadi point guard juga Jadi dia sedikit Tidak comfortable di lapangan Jadi dia pengen set up temennya Malu-malu dikit dia mainnya mau nembaknya Jadi kemain pas dia mau cari ritme Kayaknya udah telat sedikit Game-nya udah sampai quarter 2 pertengahan Dia baru kayaknya mau cari ritme menurut gue Tapi Vio ini Duetnya Derek Michael juga di PPOP Karena satu sekolah di PPOP Ragunan Dan ini potensinya Vio ini juga bagus sekali Tinggal naikkan percaya dirinya aja Vio Agar bisa lebih pede lagi nembak 3 pointnya Nah itu aja sih informasi yang gue ingin bagikan ke kalian Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching Enjoy the highlights Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati